Oke, saya unboxing sedikit Bukular Bukular ya Bukular ya Bukular Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam Gaiyans Channel Bersama saya Gaiy Oke teman-teman, malam ini Jadwal saya Berburu malam Hunting malam Atau jalan-jalan aja Ya masih di areal Sekitaran Yogyakarta Untuk mengisi Kekosongan Waktu daripada Gabut di malam hari Dan Tidak ada kegiatan apa-apa Jadi saya putuskan untuk Jalan-jalan aja Siapa tahu nanti di jalan Bisa menemui Sesuatu-suatu hal yang menarik Oke teman-teman Langsung saja Kita memulai perjalanan Saksikan terus Oke Oke teman-teman Kita Mulai perjalanan Vlog malam ini Semoga Dapat menghibur teman-teman Dikala Dikala Dibut mengisi Waktu Luang Ini ada Pohon cabai Yang hampir panen Mirip petani Buat teman-teman yang Suntuk Galau Malam-malam Tidak tahu Giatannya Mau Mesti ngapain Mungkin bisa dicoba Untuk Refreshing Menyusuri Jalan-jalan Di sekitaran rumah teman-teman Mungkin Banyak yang menarik Cuman gak pernah Teman-teman Perhatiin Gitu ya Kita harus hati-hati Kalau Tanaman padi Sudah tinggi Kayak gini Yang perlu diwaspadai Yaitu Ular Ya Bener Ular Apalagi Ular yang Berkeliaran Di malam hari Rata-rata Ular yang Berbahaya Udah tinggi Tanamannya Oke teman-teman Sampailah Saya Di area Paslawan Yang biasa Saya lalui Tapi Bikin penasaran Kaji saya malam ini Menghentikan Perjalanan Sejenak Kita coba dulu Apakah Di area Sini Itu masih Ada Lut Yang masih Bisa kita Tangkap Oke Saya akan Cari-cari dulu Sampai Menyiapkan Alat-alat Ya Track Perjalanan Oke Sudah jam Setengah Empat Ini Teman-teman Sudah jam Tentara pulang Yang penting Saya sudah Meluapkan Keinginan saya Untuk memancing Dan bisa Strike Sudah cukup Senang Saya Melanjutkan Kejalanan Sembali pulang Ambil lewat-lewat Jalan-jalan Yang Sebelum Pernah Saya Lalui Sebelumnya Cuacanya Juga Kurang Mendukung Pagi ini Sudah mau Hujan Bentar lagi Juga Masuk Waktu Subuh Sudah pulang Dulu Oke Teman-teman Setelah Berputar-putar Puas Akhirnya Saya Hampir Sampai Di Dekat rumah Tapi Sepertinya Ada yang Menarik Oke Kita Zoom Ya Oke Ini Ada Seekor Ular Di atas Pohon Sepertinya Menjangkau Untuk Kita Tangkap Coba Ya Oke Teman-teman Saya Akan Coba Menangkap Ularnya Mereka Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati ada yang bisa menemukannya selamat menikmati akhirnya kita anggap juga teman-teman ular pucuk yang lumayan besar ukurannya ini ular pucuk memang biasanya hidup di daerah pohon ya pucuk-pucuk pohon makanannya kadal atau serangga-serangga ini ukurannya untuk ukuran ular pucuk sih daerah sini dari yang saya temui cukup besar ini lumayan besar ya dan memang habitatnya di semak-semak seperti ini alhamdulillah setelah perjuangan akhirnya bisa ketangkap juga ular ini karena sudah subuh saya juga harus pulang maka ular ini akan saya lepas kembali dan tetap saksikan channel Gayeng bersama saya Gayo dan jangan lupa subscribe serta like video-video dari saya sekian dulu video dari saya apabila ada salah kata maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh